Oke, gue kesini dulu. Tembak! Nice! Oh, shield! Kayaknya ga maru sih shieldnya. Apa itu? Kok ada asap-asap hijau ya? Mereka punya asap-asap hijau lho. Apa itu? Woy, 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 jangan ditabak. Woy, 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 woy. Nabrak, 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 nabrak. Ini orang nabrak. Aduh. Oke, wuh, se... Wow, 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 wow. Keren-keren juga ini coy. Aduh, ini kok banyak racun. Nah, ini banyak racun. Ini kapal mereka coy. Nice. Nice, screw. Wow, apa ini coy? Oh, undead loh, maksudnya undead Ternyata, kirain gue manusia Undead sih, maksudnya What's up guys, kembali lagi di channel Virisha Gaming Oke guys, kali ini kita akan melanjutkan lagi gameplay kita bermain game Tempest Pirate Action RPG Di episode sebelumnya, kita sudah mencoba misi di peta selanjutnya Dimana peta yang baru dan dengan pemandangan yang baru juga Dan misi-misi yang baru juga Mas kemarin kita coba menyelesai misi yang kapten Ternyata yang kapten itu adalah Akhir misinya itu mendapatkan salah satu teman kru kita Yaitu yang berada di Gundek Officer Jadi kita mendapatkan seorang yang kapten Atau kapten muda yang bisa kita masukkan ke dalam rekan kita Ya mungkin walaupun dapat itu itu cuma nambahin apa ya Nambahin apa ya Persen dari Gundek kita Jadi Gundek kita itu lebih teratur dan lebih bagus juga ya Untuk pengaturannya mungkin ya Untuk pengaturannya juga Seperti menambah reload cannonball Kemudian menambah akurasi tembakan Kayak gitu lah Dan sekarang kita akan coba lanjutkan misi selanjutnya Bukan misi sih ini tuh ya Kan seperti di peta pertama itu ada lambang kapal Dimana lapangan tersebut tuh mungkin kayak mini boss Ataupun yang bisa diisilah mini boss kan ya Karena kalau boss itu mungkin melanggar kraken ya sebagainya Seperti mini boss lagi Jadi gue akan mencoba melawan kapal battleship kedua lagi Dimana kemarin tuh pas gue cek tuh gak langsung dilawan Karena takutnya lama juga Jadi kita akan coba di video kali ini Karena gue butuh persiapan dulu Karena pas kemarin gue nyelesai nyongkap tentu Kapal gue tuh udah babak belur gitu Harus direpair dulu atau direpair dulu Oke tanpa banyak basa-basi Kita akan coba untuk selesain mini boss kita pada peta kedua ini Semoga aja pas kemarin kan gue dapet sesuatu yang bagus juga ya Dari kapal mini boss ini Kemudian kita akan coba lawan battleship ini Semoga ada harta karun di dalamnya ya Tapi sebelum kesana tuh Aduh salah pencet Sebelum kesana kita akan coba untuk Mengatur kru-kru kita terlebih dahulu ya Jadi sepertinya yang gue butuhin tuh adalah Di fighter terlebih dahulu Gue akan coba banyakin dulu fighter Sini ya Fighternya mungkin 7 orang cukup kali ya 7 orang juga Mungkin ini tambah 1 lagi deh Gandek jangan sih gandek Oh ini 1 lagi deh Kita tambah 1 lagi deh ya Ntar dulu Nah Nice Ini 8 orang kayaknya cukup ya untuk fighter kita Dan kemudian gue akan cek dulu Di sini Ini cukup banyak Kemudian ini oke Cannon bawah kita banyak Oke ini cukup banyak ya Paling hanya Yang akan kita beli tuh Oh gak ada Di sini gak jualan ya Cannon bawah yang buat Apa Yang buat ngerusak kru-nya Atau buat ngebunuh kru-kru-nya ya Jadi di cannon bawah tuh Dibagi dalam berbagai jenis juga Atau dibagi dalam berbagai jenis Karena ada yang Ngancurin sail-nya Ada yang ngancurin hull-nya Dan ada yang ngancurin kru-nya juga ya Jadi gue tuh kalau gak satu Cuma punya dikit yang ngancurin kru-nya Tapi gak apa-apa lah Cukup segitu juga Ini misi-misi yang belum kita selesain Nanti kita selesain Karena Berada di Next apa Next peta juga Di peta selanjutnya juga Jadi yang di sini tuh hanya beberapa saja ya Nah ini guys Menurut Gatu yaitu Ghostly Ghostly captive ya Ghostly Captives 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 Kita akan coba kalahin kapal yang baru ini Oh taruh taruh Gue juga lupa ya Gue belum mengecek ini ya Ini udah kepake semua kan Artifact sudah Oke sudah Kayaknya sudah cukup Kita akan lanjut lagi Kenapa gue tertarik sama Gambar puta atau musuh-musuh yang ada di Seperti miniboss ini Kenapa ya Karena Kapal-kapalnya bagus-bagus loh Battleship kedua kan Walaupun cuma Battleship kedua Bukan cuma sih Cukup bagus juga Battleship kedua tuh Jadi walaupun Battleship kedua Tapi Perlengkapan mereka yang bagus tuh cuy Perlengkapannya Coba kita cek ya Battleship to Returners Stringshell-nya 1700 Stringscrew-nya 1700 Call-nya 1700 Smog sama juga Nah ada artifact yang dipake Yang pertama tuh Artifact Empat artifact ya Yang pertama tuh ada Aduh ini Artifact Ini Kraken Yang kedua Nggak entah apa tuh Artifact yang bagus Yang hijau cuy Kemudian ada artifact yang mata juga Oke Ini artifactnya banyak-banyak loh Dan banyak juga Artakaron Ini apa ini tuh Tahlah Oke Are you ready? Mari kita Oh gua salah cuy Harusnya pake ini Pake ini Pake ini Pake ini Pake ini Pake ini Buset Kapalnya cuy Keren banget Kapalnya Keren banget Ini Aduh Kapan sih Gua belum punya loh Desain-desain kapal kayak gini Ini santu banget ya pak Ya santu santu Wow Mereka pake apa tuh cuy Pake apa Pake apa Pake apa Hati-hati 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 Kita coba kesini aja dulu Oke Gua kesini dulu Tembak Tembak Oh Shield Shield Kayaknya gak maru sih Shieldnya Apa itu? Kok ada asap-asap hijau ya? Mereka punya asap-asap hijau loh Apa tuh? Woy Woy Jangan ditabat Woy Nabrak 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 Nyerang nabrak Aduh Oke Uh Se Wow 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 Keren-keren juga ini coy Ini kemudiannya mereka tangguh loh Ini yang ngemudian kapalnya bagus banget Gua ngerasain soalnya ini agak repot juga sulit banget Nyari titik-titik serangnya Oke Kita coba serang sebelah sini Nice 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 Kita berada di titik buta-tanya ya Di titik buta-tanya nih coy Siap-siap belum Cell-nya udah hancur sih Udah banyaknya hancur cell-nya Ini sebelum mereka kabur Gua coba hancurin dulu cell-nya terus-terusan Eh salah pencet lagi Aduh Gua tuh menurunin layar tadi tuh Kok jadi pencet artifak sih Woy 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 waduh 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 Ini mereka pake artifak kraken ya Artifak kraken coy mereka coy Oke gapapa sih Karena artifak kraken tuh cuma untuk Ngancurin hull kita sih sedikit dan Nahan pergerakan kapal kita ya Untuk artifak kraken ini tuh Ini menurut insting gua kayaknya musuh mau kabur deh Soalnya dia ngejauh coy Aduh ternyata Reload ini gak ngomong dari tadi reload Aduh gua nungguin dari tadi tuh ya Kenapa gak ngisi-ngisi amunisinya Ternyata reload sih Oke kita kejar kapalnya Kapalnya udah mulai kabur Emang sih di kapal yang pertama juga Di mini boss yang pertama tuh mereka kabur ya Jadi mereka tuh kabur pas Sail mereka udah hancur Atau mungkin kapal mereka udah Ya bisa dibilang mau dijarah Atau mungkin udah hampir hancur ya Nice tembak Aduh mereka pake artifak lagi coy Artifak ini lagi coy Sailnya udah hancur ya Oke nice nice Sekarang kita akan pake ini Kita pake cannonball untuk ngancurin kru mereka Kalo gak salah kekuatan Uh ini keren loh Desainnya keren loh Liat dong di pinggir-pinggirnya banyak banget Rang jauh Atau buat kayak ngegesek hull kita gitu kan ya Ini kru nya mereka masih kuat 1700 ya Jadi kita akan coba serang Oke sudah ada Tembak Ini posisi yang paling enak Jadi ketika mereka udah gak punya sail Kita tuh bisa Kayak berlabuh atau diem lagi ya Di sebelah pinggirnya Dan tinggal tembak-tembak Sampai kru mereka mati Atau mungkin bukan mati ya Kekuatan kru mereka Menurun drastis Ini kan masih 1400 Masih banyak nih Ya kita tembak-tembakin dulu aja gitu Oke supaya makin seru Kita akan coba pake artifak kita Nice, nice, nice Ini gak ada perlawanan ya Kira-kira gue mau ada perlawanan yang cukup sulit Oh gak ya ternyata Kayaknya nanti pas kita ngejarah kapalnya Bakal cukup sulit mungkin ya Kayaknya kawan-kawan mereka sih Atau mungkin kuru-kuru mereka cukup kuat Nembak terus Jangan kasih ampun Kuru mereka berapa sekarang Masih 800 kekuat Udah mereka pake apa sih? Suka ada kayak gitu coy Pake apa loh? Itu kayak gitu pake apa coy? Ntar dulu ya kita cek dulu Itu mungkin kayak Apa ya? Kayak heal lagi ya Untuk menghilangin racunnya Karena racun kapalnya tiba-tiba gak ada gitu Pas mereka pake heal itu Tiba-tiba racunnya gak ada Oke Kayaknya tinggal bentar lagi sih ini Kita coba deketin dulu kapalnya Lanjut Nice sekali kraken Taduh-taduh jangan dulu dibajak Jangan dibajak Kita tembak dulu sekali lagi coy Nice Nice Oke udah habis Aduh-aduh Aduh-aduh Repet juga nih Let's go Oke kita serang Aduh Ini kok banyak racun Ini kok banyak racun Jadi kapal mereka coy Nice Nice go Wow Apa ini coy Wow Undead loh Maksudnya undead Ternyata kirim gue Manusia Undead coy Maksudnya Kenapa undead ya ini? Kapal apa sih ini? Kok undead semua sih? Oh Apa ini coy? Ternyata lawan kita undead ya Bukan manusia Kita akan tropis ship Sudah pasti kita tropis shipnya Karena kapalnya cukup bagus Oh Jadi ini tuh Pantes aja Desain kapalnya cukup serem Dan agak berbeda ya Ternyata anden loh Aduh Oke Aduh Ternyata pucat lagi Ini ada dua Perti harta kalun Kita akan coba cek Ada apa di dalamnya Yah Masih harta seperti biasa Itu berapa Perti yang bagus sih Tadi tuh ya Ini gak ada apa-apa lagi coy Gak ada yang bagus kayak nih Hmm Ini bagus loh Kapalnya loh Desain kapalnya bagus Gue tuh pengen Gue tuh harapin desain kapalnya bisa gue dapetin gitu kan ya Kayak mungkin hole-nya Atau mungkin kayak Artifaknya Lebih bagus lagi tuh Artifaknya Gak bisa diambil Artifaknya gak ada ya Aduh Ini kayak kapal playing dance man ya Kalau Gue cek-cek tuh Nice Aduh Kayaknya kita gak dapet apa-apa ya disini ya Sudahlah Kita balik lagi ke kapal Ternyata lawan kita Andin ya Jadi selain Selain ngelawan Negara Atau mungkin pirate Selain ternyata kita bisa ngelawan Andin Oke guys Jadi Tadi tuh Gue tuh Dapetin beberapa reward juga Walaupun ya rewardnya tuh Gak banyak sih Cuman gue tuh yang Gue kaget tuh Tiba-tiba gue dapet Aduh ini kok berisik banget ya Kita coba kecilin dulu suaranya Jadi gue tuh dapet Misi Gastic Ft Jadi setelah gue ngelahin Kapal berhantu ini Karena ternyata Ini tuh bukan kapal negara Atau pirates Ternyata ini kapalnya Para andin Jadi setelah gue ngelahin Para andin ini Tiba-tiba gue dapet misi Tentang kapal ini gitu ya Dapet surat Dan dapet misi kapal ini ya Mungkin Di misi kali ini Kita bakal ngelawan Beberapa andin Dia mungkin ya Kita akan musen sama Anid Karena kapal yang kita kali juga Adalah kapal berhantu Bukan kapal Pirates dan sebagainya Kok ini apa Oh ternyata mati seorang ya Gak apa-apa Nanti kita akan coba lagi Disini ada misinya Ghostly Cactus ya Ghostly Cactus ini Kita akan coba misinya Dan kita dapet beberapa Reward juga tadi Gak tau buat apa sih Semoga aja rewardnya tuh Bagus Ya Gue tuh harapnya tadi Artifaknya Tadi tuh gue tuh harapnya Artifaknya gitu ya Wait until the letters Are put in right order Oh Jadi katanya gue terus Tunggu sampai Yang order tuh Menyimpan apa ya Kayak Surat lagi Mungkin ya Kayak surat lagi Oke kalau misalnya Menunggu ya sudah lah Kita akan pergi Kesini dulu Duh ini mahal loh Disini loh Kesini aja Kita akan perbaiki dulu Kapal kita Kemudian Kita isi beberapa Amunisi juga Karena amunisi Untuk ngancurin crew tuh Udah abis aja gitu ya Oke Pay off Kita pay off saja Kemudian kita beli Kita beli Apa ya Kita beli ini ya Nice Kemudian Kita Pair Kita cek Reward kita disini Yaitu kapal Battleship mana Battleshipnya Terjang Oke ini bukan Ini ya kapal Battleship ya Ah bukan ini ship Eh bukan sih Ini kan Ah iya bener Ini battleship Ini galian Kita dapet galian Kemudian kita juga dapet Battleship kedua Battleship kedua Cuman desainnya gak ada ya Desainnya udah gak ada Desainnya gak ada cuy Nah gue butuh desainnya loh Ini belum kebuka Desainnya kenapa belum kebuka ya Apa seiring bejarnya misi Kita bisa kebuka mungkin Ya sudah lah Kalau masih belum bisa Kita akan coba Coba beli dulu beberapa Hmm ini apa ya Damage fuel Oke damage crew Mantap juga sih bagus ini Oh ini kita coba beli ya Karena mempunyai damage crew yang bagus juga Kemudian ini juga ada di Itu ya Oh ini apa ini Hmm range Akurasi Apa yang dibuat apa Kita coba beli saja Untuk penelitian juga Karena gue pengen tau Itu buat apa Nice Kemudian kita Akan coba Ini apa Buat apa ini Oh kok gak bisa Oh ini ada Oh ini disini ya Oke siap Kita simpan disana Kemudian ini di Oh ini disini ya Kita simpan yang tengah aja kali Coba yang tengah aja Ini buat apa sih By the way Oh bener-bener Kita coba Baca-baca dulu Gue lupa Baca-baca dulu Buat apa yang itu ya Speed Oke Speed bertambah satu Minus Strange fuel Magical energy Ini memperkuat juga ya Ada Magical energy reverse juga Disini ada Magical energy reverse juga Oke Ini kita simpan di Hole yang tengah saja Karena 3 hole Karena kita tetap punya 3 hole Atau 3 tempat Dan kemudian yang ini Gue baca-baca dulu Karena penasaran Buat apa gitu ya Ini tuh untuk Range aja sih mungkin ya Kayak Every burning P5 Mungkin untuk melihatnya Supaya lebih Jelas mungkin ya Oke Dan kemudian Sekarang kita ke Kemana lagi sekarang Kayaknya sudah cukup ya Atau mungkin Kita coba Berkeling dulu sebentar Kita coba Keling-keling dulu sebentar Disini ada 3 negara Mungkin ya Atau beberapa negara Kalau gak saya ini Bisa gue lihat deh Oh ini ada jualan ini Kayak gini nih Bisa dilihat kayak gini Kalau gue lihat ya Oh ini banyak banget jualannya Tapi gue butuh yang menarik loh Kayak Artifak gitu Yang jualan Artifak Oh ini Artifak ini Ini Artifak Apa ini Oh ini Ini ada yang Ada yang Ada yang nyamperin apa Ada yang ngasih suratnya Sudah ngasih Katanya ada beberapa Bersaudara yang hilang Katanya Kita dapat misi Katanya kita harus bertanya Oh kita harus balik lagi Ke peta selanjutnya Sudah Nanti kita balik lagi Kita akan coba Singgah dulu Di pelabuhan ini Oke Dan gue akan coba cek Ini buat apa ya Oh ini apa ya Apa ini No enough Oh kenapa Gak ada surface Ini yang berapa sih Hmm Gue suka dijualin ini Ternyata ini buat ini Coy jualin Ternyata buat beli ini ya Speed Bertambah 1 Please Oke Hold volume Hmm Nah ada foto Kemudian ini apa ini Boy Kita coba beli saja dulu ya Kemudian ini Kita Beli-beli Ya beli itu bukan apa-apa Coba Tunggu beli buat di research saja Buat di teliti saja ya Karena gue penasaran gitu Biasanya setelah kita beli Nanti ada di catatannya guys Jadi di catatan buku ini Ada Sudah ada termasuk Yang baru-baru Ini ya Tuh kan Jadi masuk ke daftar Buku kita yang baru Buku harian kita Jadi kita harus beli Barang-barang yang baru ya Ini disimpan di sale Katanya itu ya Berarti disini ya Oke Benar-benar Ini juga disimpan di hole Katanya itu ya Kayak untuk memperkuat hole lagi lah Kita coba simpan Oh ini disini kali ya Oh ini jadi nyimpannya di atas ya Untuknya itu di atas Kalau ini menambah Stainya itu adalah 100 ya Kalau ini menambah Mana tadi tuh Stain hole 200 Weightnya itu 10 Oh kayaknya Bagusan yang ini ya Kita pake yang ini aja Kalau kayak gitu Haduh Oke guys Mungkin untuk video kali ini Gue cukupin sekian dulu Untuk mereview pertolongan kita Melawan mini boss Di peta kedua ini Karena tadi ada Ya Walaupun gue kaget Ternyata Lawan kita bukan manusia Tapi adalah para ande Dan setelah gue ngelain para ande Tiba-tiba kita mendapatkan Misi baru Di peta kedua ini Mungkin episode selanjutnya Kita akan coba lanjutin misinya Atau kalau enggak Gue belum review peta kedua Ini Maksudnya belum review Artifak-artifaknya Semoga aja ada Artifak baru di peta kedua ini Yang bisa gue dapetin lagi Karena masih banyak Artifak yang belum gue tau Gitu kan guys ya Thank you so much Pocin this video See you next time And thank you for watching Bye-bye Sampai jumpa